Yesus mengatakan dia anak Allah. Di dalam konsep Yahudi, anak Allah itu adalah sama dengan Allah. Sehingga dikatakan bahwa ini, Yesus ini menghujat, bukankah dia anak tukang kayu. Oleh karena itu dibunuh. Jadi pembunuhan itu memang akibat dari apa? Bukan dari kendak Allah. Tetapi akibat dari dosa itu yang sedemikian, seperti kain membunuh adiknya sendiri, Habil. Nah itu terus dibawa terus, sehingga sekarang orang Yahudi itu tidak bisa melihat nubuatan bahwa sang domba, anak domba Allah itu yang akan menjadi penebus. Nah inilah digenapi di kayu salib. Tetapi pada saat yang bersamaan, kayu salib itu, itu betul menghancurkan si iblis. Karena pertentangan sejak semula di surga, iblis yang memberontak di surga itu, itu iblis mempengaruhi sepertiga daripada malaikat. Itu dibawa itu. Nah, jadi Yesus itu menghancurkan kepala si iblis itu. Dalam arti, iblis itu memberontak tuduhan-tuduhannya bahwa Allah itu adalah Allah yang diktator. Nah itu dihancurkan. Allah itu adalah Allah yang kasih. Dia memberikan dirinya. Dia memberikan kesempatan kedua. Oh, Yesus itu datang dari Allah dan dia menembus kita. Karena pelanggaran terhadap dosa, pelanggaran terhadap dosa tidak dapat ditebus dengan amal perbuatan. Itu konsep dari Kristen. Jadi Yesus itu datang sebagai penebus, sebagai pengganti. Pengganti apa? Upah dosa adalah maut. Itu sesuai dengan perkataan Tuhan pertama kali. Jangan melanggar. Kalau melanggar, hukumnya maut. Tetapi, Tuhan tidak bisa hanya memberikan pengampunan begitu saja. Nah, hukuman dosa itu sendiri, itu yang ditanggung dia di kayu salib. Jadi bukan kehendak Bapak, tetapi memang itu natur dari dosa. Jadi orang Yahudi itu membunuh Yesus. Gitu Bang Zuma. Oke, baik Bang. Mohon maaf ini, saya belum melihat bagaimana konsep Kristen yang begitu hebat, doktrin, dogma yang begitu menggelegar, sampai hampir memenuhi dunia ini. Hampir memenuhi kemudian separuh dari penduduk bumi, kemudian itu memahami konsep Kristen ini sebagai satu jalan. Tetapi ketika kita perhadapkan dengan konsep ini, saya belum menemukan dari Facebook, dari WA, dari Zoom, sekarang di TikTok, ada oknum Kristen yang bisa meloncati apa yang menjadi pagar Tuhan terhadap kebenaran. Apa itu? Ini data ini, yang saya sebutkan tadi. Enam perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Nah, makanya muncul pertanyaan, apakah pembunuhan penyaliban ini atas restu Tuhan? Apakah penyaliban terhadap Yesus ini karya Tuhan atau justru karya Iblis? Karena ini adalah hal yang dibenci. Ini adalah hal yang dibenci. Data-datanya ada di dalam kitabnya, saudara-saudara kita, Yahudi. Sementara Yesus ada di tengah-tengah mereka. Ada hidup di Yerusalem. Mereka tidak membunuhnya kemudian, kalau tanpa alasan yang menurut mereka itu dibenarkan. Atau sekali pembunuhan itu dilakukan, karena ada unsur yang menyebabkan mereka terpaksa melakukan itu. Meskipun melanggar perintah Tuhan. Kalau mereka taat kepada perintah Tuhan, mereka kemudian tidak akan melakukan pembunuhan. Karena di kitab mereka ada larangannya. Tapi kalau kemudian mereka melanggar aturan itu, maka mereka harus membuat alasan yang dibuat-buat untuk melakukan pembunuhan. Demi untuk pembenaran. Agar dianggap bahwa pembunuhan itu adalah sesuatu yang dibolehkan. Apa pembuktiannya? Bahwa pembunuhan terhadap orang yang tidak bersalah. Dan perkara ini yang dibenci oleh Tuhan. Membunuh orang yang tidak bersalah. Apa buktinya? Bahwa Tuhan membenci perbuatan penyaliban ini. Satu, iblis merasuki Judas. Kedua, iblis merasuki mahkamah-mahkamah agama. Ketiga, iblis merasuki orang Farisi. Keempat, iblis juga merasuki imam-imam kepala. Sehingga kompak mereka melanggar perintah Tuhan. Maka Yesus kemudian disalibkan. Apa alasan penyaliban? Bukan untuk menebus dosa. Tetapi untuk kemudian, agar orang-orang yang ikut kepada Yesus kembali kepada imam-imam kepala. Supaya mereka kembali menyetor perpuluhan. Agar supaya perpuluhan ini dijadikan sebagai upeti kepada kaisar. Pajak. Karena dasar pijakan pembunuhan terhadap Yesus dibunuh untuk supaya orang Roma tidak menguasai kemudian Yerusalem. Itu jelas tertulis di dalam Yohannes 11. Nah, sehingga muncul pertanyaan. Sehebat apakah kemudian orang-orang Kristen ini sehingga dia bisa meloncati firman Tuhan jangan membunuh orang yang tidak bersalah. Karena itu adalah hal yang ku benci. Ini, enam perkara yang dibenci oleh Tuhan. Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekerjaan bagi hatinya. Ada dua yang dilanggar orang Kristen di sini. Ada dua. Setidaknya ada dua. Yang pertama adalah lidah dusta. Saksi dusta yang menyembur-nyemburkan kebohongan yang kemudian menimbulkan pertengkaran, sodara. Orang Yahudi dan Kristen sampai hari ini bertengkar tentang Yesus. Satu mengatakan Nabi, satu mengatakan Tuhan, satu mengatakan bukan Tuhan, yang satu mengatakan Mesias. Pertengkaran terjadi. Ada yang mengatakan tidak disalibkan, ada yang mengatakan disalibkan. Nah, yang paling harus dipertanggungjawabkan adalah ketika pertumpahan darah terhadap Yesus yang adalah orang yang tidak bersalah. Ini yang dibenci oleh Tuhan. Lalu bagaimana mungkin kemudian Kristen ini bisa lolos masuk ke dalam sebagai ajaran keselamatan, sebagai jalan keselamatan. Tidak bisa, kecuali Kristen bikin pola sendiri. Yaitu Kristen ya Kristen, Yahudi ya Yahudi. Nah, itu yang ingin saya katakan kepada sodara. Mana tahu dari sodara saya ini bisa kita lumpuhkan firman Tuhan ini demi untuk penyaliban itu adalah sesuatu yang benar. Silakan. Baik, Pak Zuma. Kalau dia, Yesus itu sebagai pengganti, ya, itu justru tidak benar kalau Yesus itu mempunyai dosa. Ya, Yesus datang ke dunia ini, ya, dikatakan di Alkitab Pada Tiga, bahwa dia tidak melakukan dosa, dia tidak mengenal dosa, dan dia tidak memiliki dosa. Nah, jadi konsep penebusan ini, karena sungguh-sungguh dinyatakan bahwa Yesus itu tidak bersalah dan tidak berdosa. Nah, tetapi dunia ini, dunia ini sudah ada di dalam pengaruh Iblis. Dunia ini sudah dibeli sama Iblis, waktu kekalahan Adam yang pertama. Oleh karena itu, Yesus dalam Roma 5 dikatakan dia adalah Adam kedua. Adam yang taat. Ya, seperti konsep dari saudara-saudara muslim bahwa ketaatan, ya, penyerahan itu adalah yang utama. Yesus juga begitu, dia taat sampai mati, ya, dan dia tidak berdosa. Nah, saya berikan ilustrasi. Kalau ada seseorang yang korupsi, korupsi, ya, satu triliun, ya, terus ada seseorang yang ingin membongkar korupsi itu, ya, bagaimana si orang yang korupsi yang satu triliun ini, orang yang bersaksi benar? Nah, di sini, bahwa Tuhan itu tidak menghendaki pembunuhan. Memang dari mulanya tidak menghendaki. Tetapi, jangan lupa, ada natur dari dosa yang mengakibatkan manusia itu tertutup mata rohaninya, hatinya tertutup, melihat kebenaran tertutup, ya. Sekarang berapa banyak orang yang di dunia ini yang sungguh-sungguh dalam Tuhan? Sangat sedikit. Ya, sangat sedikit. Nah, jadi, konsep tentang penembusan itu sudah ada dan sudah dinubuatkan. Bahkan, waktu Tuhan memerintahkan Musa untuk membangun baik suci, ya, itu di situ perintah itu sepenuhnya dari Tuhan, ya. Bagaimana ukuran baik suci, materialnya dari apa, pelayanannya bagaimana, domba-domba yang dibawa, ya, persembahan-persembahan, ya, kemudian hari-hari rayanya, ya. Itu semua adalah perintah Tuhan, ya, dan inti, inti daripada persembahan itu adalah penebusan melalui darah, ya. Di Ibrani dikatakan bahwa tidak ada penebusan, ya, tanpa pencurahan darah. Karena darah itu menyimpulkan kematian dan kehidupan. Ya, kematian bagi kita, ya, dan kita layak orang berdosa untuk mati, tetapi Allah itu sebagai pengganti, dia memberikan hidup. Nah, itu adalah konsep yang dibawa dari Yahudi, ya, dari Israel. Ya, bahkan Adam pun, bahkan Nuh pun, dia juga mempersembahkan korban tiga. Nah, jadi di sini darah, ya, itu fokus, ya, dari iman kita sebagai orang Kristen, bahwa harus ada seorang pengganti. Yesus itu adalah pengganti, tetapi dia juga teladan, ya. Jadi hidupnya itu adalah teladan. Dan kematiannya itu, meremukan daripada kuasa Iblis, dan kebangkitannya itu mengalahkan maut. Nah, tidak ada manusia di bumi ini yang seperti Tuhan Yesus katakan, aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, dan itu semua digunakan oleh dia, ya. Begitu, Bang Suma. Ya, baik, saudara saya, saya hargai, ya, saya hargai, justru kalau Anda mengatakan, saudara saya mengatakan, Yesus datang untuk mengalahkan Iblis, justru kebalik. Justru Iblis kemudian berhasil melanggar perintah Tuhan. Perintah Tuhannya kan jelas. Ada enam perkara yang dibenci Tuhan. Salah satunya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Apakah Yesus itu punya salah? Apa kesalahan Yesus kira-kira? Kok sampai tengah-tengahnya harus dikorbankan? Untuk apa dikorbankan? Untuk dosa. Dosanya orang yang memperkosa. Dosanya orang yang merampok. Dosanya, dosanya. Enak kali. Orang yang tidak bersalah dijadikan sebagai tumbang untuk dosa-dosa orang ini. Ada yang membunuh ibunya. Ada yang memperkosa anaknya. Ada yang membunuh ayahnya. Semua ditanggung oleh orang benar. Apakah Tuhan mau? Tidak. Justru Tuhan mengatakan, Enam perkara yang dibenci oleh Tuhan, Bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejaan bagi hatinya. Salah satunya adalah membunuh Yesus. Itu adalah hal yang paling dibenci oleh Tuhan. Nah, kenapa kemudian hal yang dibenci Tuhan ini, Justru dijadikan sebagai sandaran dengan diputar balikkan masalah. Anda, saudara saya, memutar balikkan. Ini yang dikatakan. Seorang yang bersaksi dusta. Anda masuk dalam golongan ini. Karena Anda mempersaksikan sesuatu yang dusta. Dan tujuh perkara yang menjadi kekejian dalam hati Tuhan. Di antaranya seorang yang bersaksi dusta. Yang menyembur-nyemburkan kebohongan. Anda sudah memprotekkan barusan. Menyelamatkan. Untuk mengalahkan iblis. Salah. Iblis yang tepuk tangan. Dengan Yesus dijadikan Tuhan. Dengan Yesus dikorbankan di atas tiang salib. Yang tepuk tangan iblis. Bukan malah Tuhan yang tepuk tangan. Tidak. Tuhannya membenci penyaliban. Yang mau penyaliban iblis. Apa buktinya? Dia merasuki Judas. Apa endingnya? Penyaliban. Yang tepuk tangan siapa? Iblis. Tuhan mengatakan. Jangan kau membunuh Yesus. Mana itu tertulis? Keluaran 23 nomor 7. Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Orang yang tidak bersalah. Yesus. Dan orang yang benar. Yesus. Tidak boleh kau bunuh. Orang Kristen mana yang berani mengatakan. Bahwa Yesus itu bersalah. Yesus itu. Orang yang tidak benar. Bukankah di konsep doktrin. Bahwasannya yang harus menjadi korban adalah orang yang kudus. Orang yang suci. Berarti dengan sucinya Yesus. Yesus tidak bersalah. Dengan sucinya Yesus. Yesus tidak punya dosa. Dengan demikian justru Tuhan larang untuk dibunuh. Lah ini kok malah kebalik-balik. Inilah yang dikatakan oleh Tuhan. Mereka memutarbalikkan perkara yang benar. Suap. Janganlah kau terima. Sebab suap membuat buta mata orang-orang yang melihat. Dan. Memutarbalikkan perkara orang yang benar. Ini yang terjadi. Anda saudara saya bersaksi dusta tentang penyaliban. Kalau kemudian tidak ada kekuatan yang anda saudara saya bisa gunakan. Untuk menutup pipir rinta Tuhan ini. Lalu apa? Kecuali selain dokterin dogma. Yang anda uraikan tadi. Penyaliban. Dosa harus ditebuskan. Dia harus kayak bikin. Itu adalah komponen daripada pemutarbalikan fakta. Yang tadinya Tuhan benci. Yang tadinya Tuhan marah. Yang tadinya adalah kekejian. Dirubah menjadi sesuatu ajang keselamatan. Ini yang diterangkan oleh kitab Yahudi. Maka saya katakan. Belum ada kekuatan itu. Terkecuali Kristen angkat tangan dan mengatakan. Memang Yahudi dan Kristen itu berbeda. Kami Kristen memiliki konsep baru. Sedangkan Yahudi memiliki konsep sendiri. Baru Kristen bisa melenggang dengan sendirinya. Tapi dengan catatan. Ada baik yang dilepaskan perjanjian lama itu dari kitabnya orang Yahudi. Karena justru perjanjian lama itulah yang menjadi batu sandungan terhadap penyaliban. Karena Tuhan membenci penyaliban itu. Sekali lagi. Tuhan membenci penyaliban. Tuhan membenci pembunuhan terhadap Yesus. Silahkan. Sebentar Pak Nugwad. Bang Jumah, Bang Namo. Minta izin sedikit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah berkulang akun dewa yang besar. Ini akun dewa cadangan. Kita di follow. Semoga. Semoga diterima di sisi Allah yang itu ya. Kalau kita di follow ya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak. Silahkan aja. Oh ini abang. Bisa nggak orang ini diturunkan aja, Hos? Biasa ya. Diturunkan aja ini. Siap. Ya lanjut. Lanjut Bang. Bang Nubuat. Silahkan Bang. Itu iklan tadi. Tuhan membenci dengan konsep penyaliban. Silahkan Bang Nubuat atau Somal Manap untuk membantahnya. Waktu dan tempat diperserahkan. Baik. Terima kasih. Jadi begini teman-teman ya. Teman-teman muslim. Di salib. Itu bertemu antara kasih Tuhan dan keadilan. Bertemu antara kasih dan keadilan. Artinya maksudnya apa? Tuhan itu. Ya Allah itu mengasihi manusia. Tetapi pada saat yang bersamaan. Dia itu membenci dosa. Dan jadi antara kasih dan dosa ya. Itu adalah dua hal. Yang berdolak belakang. Ya. Keadilan Allah itu seperti suatu perkataan Allah yang tidak bisa ditarik ulang. Ya. Jadi upah dosa itu adalah maut. Akan mati. Ya. Alasannya sederhana. Karena Allah itu adalah sumber hidup. Kalau kita menolak. Ya. Dia punya peraturan. Hukum-hukumnya. Maka kita akan menolak hidup itu. Dan kita akan mendapat kematian. Ya. Jadi seperti Bang Zuma katakan. Itu betul. Bahwa Allah itu membenci pembunuhan. Betul. Karena pembunuhan itu adalah dosa. Ya. Itu betul. Tapi itu baru setengah Bang Zuma. Kalau menurut pemahaman saya. Ya Allah itu adalah kasih. Justru dia ingin membuktikan bahwa kayu salib itu. Ya. Karena begitu besar kasih Allah. Dia berikan ya. Anaknya yang tidak berdosa. Dan ini adalah sah. Karena apa? Kalau orang berdosa yang disalib. Maka dia tidak akan bisa mengatasi. Ini adalah etis. Ya. Adalah sah. Karena dia sendiri tidak berdosa. Jadi. Jadi. Dikatakan bahwa Allah itu membenci. Pembunuhan itu betul. Karena pembunuhan itu adalah dosa. Dan upah dosa adalah maut. Jadi salib itu bertemunya antara kasih Allah. Ya. Dan keadilan Allah. Ya. Pada saat yang bersamaan. Ya. Jadi. Pada salib itu juga membuktikan. Ya. Karena apa? Waktu setan berdosa. Di surga. Ya. Dia menuduh Allah ini adalah apa? Dia adalah diktator. Dia menuduh bahwa hukumnya itu tidak bisa ditaati. Ya. Nah ini. Setan itu adalah pembunuh. Tapi dia ingin apa? Ingin menjadi sama. Ya. Seperti Allah. Nah inilah yang dikalahkan di kayu salib. Ya. Pada saat bersamaan. Allah itu menunjukkan kasihnya. Jadi memang betul bang. Ya. Allah itu membenci pembunuhan. Ya. Tapi. Karena itu adalah dosa. Ya. Allah mengasihi orang berdosa. Tetapi Allah membenci dosa itu sendiri. Nah. Ini dikaitkan dengan ada tiga hal. Hukuman dosa. Hukuman dosa. Ya. Terus yang kedua itu adalah kuasa dosa. Yang ketiga adalah alam dosa. Nah ini dijelaskan di dalam Alkitab. Ya. Bahwa hukuman dosa itu. Yesus yang menanggung. Dia yang memberikan kebenaran kepada kita. Kuasa dosa. Ya. Itu juga. Diteladani oleh Yesus. Yesus tidak hidup di dalam dosa. Karena dia mengalahkan pencobaan. Dan orang Kristen itu sangat beruntung. Karena apa? Roh kudus. Itu yang menolong kita untuk melakukan. Memampukan kita. Ya. Untuk menuruti hukum-hukum Allah. Dan nanti pada saat kedatangan Yesus yang kedua. Ya. Itu dikatakan bahwa tubuh kita ini akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan. Ya. Nah disitulah kita terbebas dari alam dosa. Ya. Jadi kita terbebas dari hukumannya. Oleh karena Kristus mati di kayu salif. Kita juga dibebaskan dari kuasa dosa. Artinya apa? Kita tidak hidup di dalam dosa lagi. Tidak berbohong. Tidak membunuh. Bersinah. Ya. Hidup kita ini. Ya. Selama kita hidup ini seumur hidup. Ya. Itu kita berikan kepada Tuhan. Seperti konsep dari muslim. Penyerahan diri. Ya. Kita juga di kekristenan. Juga begitu. Ya. Penyerahan diri itu penting sekali. Ya. Karena kita disitu menunjukkan bahwa Tuhan itu yang berkuasa. Oleh sebab itu kalau pada saat kita dibaptis. Dikatakan apa? Kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ya. Sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Begitu. Ya. Itu. Itu. Apa niat saja Pak Nubuat. Itu udah tahu melebar. Langsung ke poinnya apa Pak Nubuat. Oke. Sebentar deh. Saya tanggapi dulu ya. Jadi gini. Bang. Yang abang jelaskan ini adalah. Poin-poin dari jajanan. Sorry. Dari jualan. Yang kemudian dibeli dan dibelanjai oleh Romawi dan Yunani. Termasuk anda di dalam. Jualan. Jualan daripada pelanggaran terhadap Tuhan. Inilah yang tadi. Jadi ketika sesuatu yang tadinya adalah pelanggaran dipoles menjadi sesuatu yang benar. Maka muncul kemudian kebohongan, 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 kebohongan. Karena secara sistematis terstruktur. Maka kebohongan ini muncul seperti kebenaran. Ini dulu. Pintu utama dulu kita lewati. Allah membenci penyaliban. Anda sudah mengangkui. Saudara saya mengangkui. Betul. Tuhan membenci penyaliban. Lalu. Kenapa karya iblisnya dijadikan sebagai satu sandaran jalan keselamatan kemudian. Kalau kita sudah tahu penyaliban itu kemudian dibenci. Kenapa kita imani? Sebagai jalan keselamatan penyaliban itu. Ada apa dengan kita? Sedangkan kita punya orang Yahudi menerangkan hal-hal yang tersembunyi bagi Tuhan. Tetapi hal-hal yang dinyatakan adalah bagi kita, bagi anak-anak kita selama-lamanya. Supaya kita melakukan segala perkara perkataan hukum Taurat selama-lamanya. Ini kita punya orang Yahudi. Menjadi bagaimana mungkin kemudian perintah jangan membunuh orang yang bersalah kok kemudian menjadi batal. Lalu sub-sub pembatalannya itu dijadikan sebagai kebenaran. Orang Yahudi menertawakan kita bang. Orang Yahudi menertawakan kita maka tidak salah kemudian ketika kita ke Israel sana kita diludahin. Karena konsep kita yang ada itu tidak sesuai dengan konsep kitabnya mereka. Pandai-pandaian kita memutarbalikkan keadaan yang tidak sesuai dengan fakta. Coba keluaran 23 nomor 7. Apa bisa diloloskan Kristen di sini? Harus kau jauhkan dirimu dari perkara dusta. Ini pengajaran Tuhan kepada Bani Israel. Kepada imam-imam kepala. Kepada mahkamah-mahkamah agama. Kepada orang-orang perintah ini. Lalu membuat kesaksian palsu. Matius 20.39 Maka mereka kemudian mulai melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Imam-imam kepala. Bahkan mahkamah-mahkamah agama. Melakukan kesaksian-kesaksian palsu. Agar bisa membunuh Yesus. Jadi apa yang anda torehkan sahabat saudara saya. Sampaikan tadi. Harus begini harus. Itu adalah hasil dari kebohongan. Ditutupi kebohongan itu. Lalu anda imani sebagai sebuah kebenaran. Apa buktinya? Mari kita lihat. Tadi siang juga saya uraikan ini. Kisah para rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Kalau kita baca satu perikop kita tamat di situ. Kalau pembunuhan terhadap Yesus. Kemudian itu adalah dianggap sebagai sebuah keselamatan. Paulus kenapa bertobat? Dari menyesatkan orang. Jadi Paulus itu bertobatnya bukan dari membunuh. Bertobatnya dari menyesatkan. Tapi cuma pura-pura. Coba anda lihat kisah para rasul 21. Paulus kemudian masuk kembali ke Yerusalem. Setelah banyak dia menyesatkan orang di luar. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisaria. Berkemaslah kami lalu berangkat ke Yerusalem bersama-sama. Turut juga beberapa murid dari Kaisaria. Mereka membawa kami ke rumah seorang yang bernama Manason. Ia dari Siprus. Dan sudah lama menjadi murid. Kami akan menumpang di rumahnya. Ketika kami tiba di Yerusalem. Semua saudara menyambut kami dengan sukahanti. Pada keesokan hari yang pergilah Paulus bersama-sama dengan kami mengunjungi Yaakobus. Semua penatua telah hadir di situ. Paulus memberi salam kepada mereka. Lalu menceritakan dengan berperinci apa yang dilakukan Tuhan di antara bangsa-bangsa lain oleh pelayanannya. Ini Paulus bercerita. Mendengar itu mereka memuliakan Tuhan. Lalu mereka berkata kepada Paulus. Saudara. Lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya. Mereka semua rajin memelihara Taurat. Tetapi mereka mendengar tentang engkau wahai Paulus. Bahwa engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di antara bangsa-bangsa lain untuk melepaskan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan menyunatkan anak-anaknya dan jangan hidup menurut hukum Taurat adat istiadat kita. Jadi bagaimana sekarang? Tentu mereka akan mendengar bahwa engkau telah kembali ke Yerusalem. Mereka akan membunuh kamu. Sebab itu lakukanlah apa yang kami katakan ini. Di antara kami ada empat orang yang bernazar. Bawalah mereka bersama-sama dengan engkau. Lakukanlah pentahiran dirimu bersama-sama dengan mereka. Dan tanggunglah biaya mereka. Sehingga mereka dapat mencukurkan rambutnya. Maka semua orang yang tahu bahwa segala kabar yang mereka dengar tentang engkau di luar sana. Yang mengembatalkan hukum Taurat. Yang mengajarkan Yesus mati di atas tiang salib menegus dosa. Yang mengajarkan bahwa keselamatan hanya ada pada Yesus. Sama sekali tidak benar. Itu fitnah. Melainkan bahwa engkau telah memelihara hukum Taurat. Bukan membatalkan dengan menjual Yesus. Tuliskan keputusan kami. Yaitu mereka harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Dari darah, dari daging menata mati di cekik dan pecebulan. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia. Dan Paulus mentahirkan diri. Bertaubat. Bertaubat dari mengajarkan Kristen. Jadi Paulus bertaubat dari mengajarkan kekristenan. Jangan bersunat. Tidak usah bersunat. Batalkan Taurat. Itu Paulus bertaubat. Ketika dia masuk ke Yerusalem, dia bertaubat. Ini danta dalam kitab saudara. Ini apa maksudnya ini? Kemudian Anda percaya kepada ajaran mereka. Ajaran Paulus dan kawan-kawan. Sementara ketika dia berkumpul dengan orang Israel, orang Yerusalem, dia bertaubat. Dia ditahirkan. Dia dibantis kembali. Ini ditahirkan dia ini. Ditahirkan bersama-sama. Lalu masuk ke dalam bait suci untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Dipersembahkan hewan untuk kurban. Paulus dipersembahkan persembahan kurban penembusan dosa bagi Paulus yang telah mengajarkan Kristen. Kisah perasut 24 nomor 5. Paulus ini adalah toko dari sekte Kristen. Dia bertobat dari situ. Jadi saya katakan saudara, kalau penyaliban itu adalah karya Tuhan. Dan bagaimana Anda bisa meloloskan diri di sini. Jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Jangan kau membunuh orang yang benar. Sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah. Ya, Hezkel Anda baca. Hezkel 18, nomor 18 sampai nomor 20. Tuhan memberikan solusi. Ketika Bani Israel itu punya dosa, maka cara penembusannya adalah bertobat. Bukan dengan membunuh manusia yang tidak bersalah. Demikian, silakan. Mungkin Pak Nubuat sudah mendapatkan poin-poin yang dipaparkan Bang Zuma. Sebaiknya ketika Anda pun bernarasi, gunakan satu atau dua data untuk menguaskan narasi saudara. Selamat datang, selamat malam. Bang Palopo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Palopo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengampunan dosa tanpa pencurahan darah. Ya, itu bisa teman-teman cari ya. Sehingga apa, ayatnya di mana. Kalau mau tunggu beberapa detik, saya carikan. Mau tunggu sebentar? Sebentar ya. Saya cari dulu ya, Bang. Ya, itu memang ada di Roma juga ada di Ibrani 922. Ada di Filipi juga ada. Banyak itu, Bang. Banyak. Ya, ya, itulah. Itulah. Ya, jadi memang kita ini memang berbeda, Bang Zumaia. Jadi, memang saya tahu bahwa di saudara-saudara muslim, tidak ada konsep tentang penebusan. Ya, tetapi kami sebagai orang Kristen di Alkitab ya, itu konsep penebusan itu adalah sentral. Sentral dari iman kita. Ya, jadi memang kita tidak bisa bertemu di sini. Ya, kita berbicara panjang lebar, tetapi memang kalau masalah iman ini ya, saya menghargai Anda punya iman, ya, tidak ada konsep penebusan. Tetapi kami di Kristen ini percaya bahwa itu sentral, ya, penebusan itu. Ya, melalui Kristus. Ya, jadi mungkin bisa sampai di sini saja, ya, diskusi kita. Dan seperti pertama, tadi saya datang, saya ingin menanyakan satu hal. Ya, jadi... Silahkan, Bang. Silahkan. Ya, ya, ya. Ini kalau saya nggak usah masuk-masuk ke dalam iman ya, saya ingin bertanya saja, waktu Nabi Muhammad itu lahir di dunia ini, hidup di dunia ini, dia itu dari Yahudi atau kalender masing? Dan saya mau didikung dengan data sejarah, ya. Ya, ada lagi, Bang? Ya, itu saja, ya. Ya, baik. Jadi, sebelum saya menjawab itu, ya, saya kembali sedikit dari yang tadi, Bang. Kalau Anda mengatakan kita berbeda, memang berbeda, berbeda. Dan bahkan Anda berbeda dengan ajaran Yesus juga. Yesus di dalam Matius 8 nomor 4, Yesus mengajarkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan tadi Paulus bertobat di kisah perarasut, juga mempersembahkan persembahan yang sama dipersembahkan oleh Nabi Musa. Nah, lalu kemudian Ibrani 9.22. Ibrani 9.22 itu, di situ ada satu kata yang perlu dipahami, yaitu kata skedon. Skedon itu artinya hampir, tidak semuanya. Dan skedon dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Memang betul. Tidak ada yang salah. Dan tanpa penumpahan darah, tidak ada pengampunan. Memang betul. Kalau berdasarkan hukum Taurat. Tapi darah yang dimaksud, Bang, darah hewan. Imamat 1 nomor 2, Katakanlah kepada Bani Israel, ketika mereka hendak mempersembahkan kurban, hendaklah mereka mempersembahkan dari hewan ternak. Sama seperti Al-Quran. Surah Al-Hajj ayat 34, hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban, hewan ternak. Kambing, domba, sapi, lembu. Lah Kristen mempersembahkan darah-darah manusia. Ini ilmu dari mana ini? Inilah yang kita bahas. Kok bisa Kristen menjadi ajaran keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan? Tidak ada keselamatan dengan melanggar perintah Tuhan, Bang. Amsal 6, ada 6 perkara yang sangat dibenci oleh Tuhan. Yaitu, orang yang membunuh orang yang tidak bersalah. Itu sangat dibenci. Dan itu sangat dimurkai. Kok malah jadi ajang keselamatan bagi Kristen? Tapi tidak apa-apa, karena Kristen ini memang bukan ajaran para nabi. Nah, kemudian Anda masuk bertanya, terkait dengan bagian Rasulullah Muhammad SAW. Kami umat Islam itu, Bang, ketika berbicara terkait dengan Rasulullah Muhammad SAW, Rasulullah itu lahir, pakai hitungan hijriyah, 12 Rabiul Awal. Ini yang kami imani. Dan Rasulullah Muhammad SAW, tidak menggunakan penggalan yang digunakan hari ini, yang kita gunakan sekarang. Kehidupan beliau, itu terkait dengan apa yang ada pada risalah kenabiannya, jelas, beliau polanya adalah perhitungan yang memang sudah digunakan oleh orang Arab pada masa itu. Jadi tidak merujuk kepada hitungan Masehi. Tetapi dia benar-benar merujuk kepada hitungan hijriyah. Seperti itu, Bang. Nah, apa yang Anda ingin sampaikan terkait ini? Ya, jadi kalau begitu, karena, apa, saya percaya bahwa tadi Bang Juma katakan konsep ketuhanan itu seperti orang Yahudi, ya Islam ya. Nah, yang ini berarti kalau kita berbicara umur Muhammad dihitung dengan kalender hijrah, apakah nabi-nabi sebelumnya, nabi Adam, nabi Nuh, ya nabi Daud, semua itu memakai kalender hijrah juga, dan tolong buktikan gitu loh. Kalau saya itu, saya tidak ada pengetahuan tentang hitungan mereka. Karena penggalan yang digunakan oleh Yahudi di dalam menghitung kemudian masa, itu berbeda dengan yang digunakan oleh bagian Rasulullah Muhammad s.a.w. Sistem perhitungan kalender memang sudah ada. Akan tetapi, mereka kemudian mengambil satu perhitungan di dalam penggalan yang mereka gunakan, itu adalah hijriyah. Bukan masehi. Nah, kalau dikatakan bahwasanya, bagaimana dengan nabi-nabi terdahulu? Rasulullah tidak berdasarkan itu. Makanya, ada awal mula perhitungan tahun hijriyah. Ada. Tidak berdasar terhadap perhitungan masehi. Jadi, di sistem perhitungan kalender yang ada, itu ada dua macam. Kalender yang paling umum digunakan oleh manusia, sistem syamsia. Perhitungan yang didasarkan pada putaran bumi dalam mengelilingi matahari. Yang kedua adalah sistem kamariah, yaitu perhitungan berdasarkan putaran bulan mengelilingi bumi. Kedua sistem inilah yang kemudian sudah ada sejak lama. Jauh sebelum diutusnya bagian Rasulullah Muhammad s.a.w. orang jahiliyah, orang aram, dan juga orang yahudi itu sudah menggunakan perhitungan kamariah atau perhitungan yang kedua yang saya sebutkan tadi. Perhitungan berdasar terhadap putaran bulan mengelilingi bumi. Ini yang terjadi. Nah, makanya yang dihitung pada masa satu bulan yaitu beberapa lama kemudian waktu yang dibutuhkan oleh bulan untuk mengelilingi planet bumi ini dalam satu kali putaran. Nah, menurut penelitian kemudian itu tidak beragam. Kadang 29 hari, keadaan 30 hari. Nah, ini yang kemudian digunakan oleh penggalan hijriyah. Nah, ternyata selidik punya selidik, Masihi pun menggunakan itu. Makanya ada 29 hari, ada 31 hari, ada 30 hari. Seperti itu, Bang. Ya, jadi itu nabi-nabi sebelumnya itu menggunakan kalender hijrah juga. Bukan. Dia menggunakan perhitungan bulan. Kamariah. Maaf ya, kalau yang saya pelajari itu kalender Yahudi itu adalah nubi solar. Jadi, menggunakan kedua-duanya. Nah, saya bisa jadi. Ya, kenapa? Ya, kenapa itu diubah oleh kitab suci dari teman-teman muslim? Kenapa diubah? Karena kalau berakar dari keyahudian, harusnya mengikuti luni solar, gitu loh. Jadi, sampai sekarang. Makanya saya bertanya, apakah ini kontradiksi? Kalau memang kitab suci itu membenarkan kitab sebelumnya, maka seharusnya ada konsistensi, gitu loh, Bang. Iya. Jadi, kalau kami di Islam, Bang, Al-Quran itu yang senantiasa menjadi pijangkan. Allah kemudian mengatakan, menjadikan malam untuk beristirahat dan menjadikan matahari dan bulan itu untuk dasar perhitungan waktu. Itulah ketetampan yang Allah tetapkan. Yang maha perkasa, lagi maha mengetahui. Nah, kalau orang Yahudi, kami tidak tahu apa dasar mereka kemudian. Apa dasarnya, kami tidak tahu. Di dalam kitab mereka, entah apa yang mereka gunakan. Tapi kalau di Islam, perhitungan itu matahari dan bulan yang menjadi sandaran kemudian. Kalau ada kecocokan, ya, entah itu dasarnya apa. Tapi yang pasti mereka juga menggunakan penggalan itu. Penggalan matahari, penggalan bulan. Dan ternyata Al-Quran menarasikan itu. Al-Quran menarasikan itu. Nah, kalau Yahudi, entah apa yang jadikan dasar. Begitu juga dengan Kristen. Perhitungan Masihi itu apa? Yang menjadi hitungan dasarnya. Kalau kami, hitungan dasarnya jelas. Al-Quran menuntun kami bahwa matahari dan bulan itu adalah dasar perhitungan waktu. Kalau Yahudi, kalau Kristen, apa yang menjadi dasarnya, Bang? Maaf, Bang Zuma. Kalau di Al-Quran yang saya tahu, dia itu murni menggunakan bulan. Jadi, tidak menggunakan matahari. Oleh sebab itu, kalau Bang Zuma misalnya merayakan Ramadan ya, ini di bulan April, 15 tahun kemudian, itu bisa di bulan Agustus. Jadi, bulan, apa, bulan Oktober. Jadi, yang saya pelajari sih, memang, kematian muslim ini menggunakan kalender yang murni dari bulan. Jadi, itulah yang saya pertanyakan. Sedangkan, orang Yahudi, itu jelas, dari kejadian 1 ayat 14, ya, Tuhan bilang apa? Matahari yang menguasai siang, ya, bulannya menguasai malam, tapi, kita menggunakan, untuk menghitung hari, bulan, dan tahun, itu menggunakan keduanya. Nah, orang Yahudi, tetapi, setelah saya pelajari, kita, teman-teman muslim, ini kenapa, alasannya itu apa? Kenapa, sekarang ini murni menjadi bulan? sehingga dalam satu tahun itu selalu berkurang. Sepuluh hari, sepuluh hari, sebelas hari, jadi selama lima belas tahun itu, itu, atau 33 tahun itu, berputar terus, gitu loh. Jadi, sama sekali tidak memberhentikan matahari. Itu, Bang, yang saya banyak. Iya. Kalau kami, dasar pijakannya itu adalah Al-Quran, Bang. Kami tidak bisa keluar dari sana. Itu kan, Al-Quran itu. Mau apapun orang mengatakan, yang pasti Al-Quran dan sains dalam penetapkan waktu itu, tidak ada perselisihan. Kemudian, Tidak ada perselisihan. Al-Quran, misalnya surah Yunus, Justru, Al-Quran yang menguraikan dengan terinci, ma'halaqallahu zalika illa bilhaqqa, yufassilul ayati likawmi ya'lamun. Dialah yang menjadikan matahari bersinar, dan bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya, agar kamu mengetahui bilangan tahun, agar kamu mengetahui bilangan waktu, perhitungan waktu. Allah menciptakan demikian itu, itu, melainkan dengan benar. Tidak dia ciptakan, melainkan dengan hitungan yang benar. Dia yang menjelaskan tanda-tanda kebesarannya, bagi orang-orang yang mengetahui. Makanya, Al-Quran itu sebagai rujukan. Belum lagi di dalam surah Al-Qamar ayat 49. Sungguh kami menciptakan segala sesuatu, menurut ukuran. Jadi Allah sudah menentukan ukuran itu semua. Sebelum Rasulullah Muhammad SAW, itu kemudian datang, mengajarkan tentang Islam. Para sahabat itu sudah memiliki penggalan-penggalan. Orang Arab sudah memiliki penggalan tanggal. Mereka tidak tahu. Mereka tidak tahu ini tahun keberapa dan seterusnya. Tapi mereka sudah tahu ini tanggal 1, ini tanggal 2, ini bulan sekian, dan seterusnya. Kalau saudara mengatakan hanya menggunakan bulan, bukan matahari. Di awal tadi saya sudah menguraikan, bahwa sistem kalender perhitungannya itu, yang digunakan oleh kita hari ini, ada yang disebut sistem samsia, matahari. Ada juga yang menggunakan sistem komaria, sistem bulan. Nah, kalau kemudian hari ini kami menggunakan bulan, ya tidak ada yang salah, kan? Karena memang setiap kemudian penentuan, Rajab, Syaban, Ramadan, dan Sawal, Sulkaida, dan Sunya, itu selalu melihat daripada bulan itu sendiri. Tidak ada yang salah. Nah, yang bermasalah kalau saya tanya kepada Anda, apa yang menjadi dasar, misalnya tanggal 25 Desember, apa yang menjadi dasar hitungannya? Matahari kah? Bulankah? Atau hanya ikut-ikut saja Eropa? Kalau kami tidak. Kami harus mengikuti kemudian, apa yang menjadi tolak ukur di dalam Al-Quran. Bahwa matahari kemudian, bahwa bulan kemudian adalah makanya kita tidak sembarang mati Islam itu. Menentukan satu waktu itu tidak sembarang kita. Bagaimana kemudian kita menentukan ini adalah awal dari bulan Rajab, ini adalah awal dari bulan Ramadan, dan seterusnya. Seperti itu, Bang. Ya, ini pertanyaan terakhir ya, Bang. Kalau kalender hijrah, saya hargai ya pendapat dan pandangan Muslim. Kalau kalender hijrah itu menggunakan bulan-bulan, kenapa saudara-saudara Muslim ini, di Indonesia yang ada 200 juta ini, kenapa kalau ulang tahun menggunakan kalender Masihi? Ya, itu kan bukan ibadah itu, Bang. Itu bukan ibadah. Ulang tahun itu bukan ibadah. Itu tidak. Tetapi yang saya tanya tadi juga, mengenai umur Nabi itu juga kan, itu kan penting sekali sejarah. Sejarah itu menentukan kronologis. Iya, betul. Iya, enggak masalah. Tapi kan penetapan hari, tanggal, bulannya, kan ada penghitungannya. Kapan dia lahir, kapan dia meninggal, kan ada penghitungannya. Jelas. Dan itu berdasarkan perhitungan hijriah. Tidak sama seperti Yesus, setiap tahun kemudian hari itu bertambah, ada kalanya berkurang, ada kalanya tepat, tapi tetap ada 25 Desember. Padahal setiap tahun tidak semua jumlah hari itu sama. Ini apa yang menjadi dasar perhitungannya? Kalau Rasulullah Muhammad SAW, jelas perhitungannya di mana beliau kemudian menghitung mulai dia dilahirkan, kemudian dia wafat. Jelas itu, bang. Nah, terkait dengan ulan tahun, itu kan karena budaya saja. Budaya Indonesia. Karena di Indonesia juga mengikuti penggalan Mesehi. Bukan penggalan Hijriah. Meskipun kami umat Islam, dalam hal ibadah, kami menggunakan penggalan Hijriah. Nah, sedangkan hari kelahiran Yesus itu kan adalah ibadah. Tapi apa yang menjadi dasar? Matahari kah? Ulan kah? Kita nggak ngerti. Pokoknya 25 Desember, ulan tahun lagi. 25 Desember ulan. Nggak pernah bergeser rupanya waktu ini. Padahal, menurut penggalan matahari dan juga penggalan bulan, terkadang dalam sebulan itu ada 28 hari, ada 29, ada 30, ada 31. Nah, ini kok 25 Desember itu nggak pernah berubah-berubah, bang? Makanya kami tahun ini, lebaran misalnya bulan 3, bisa jadi bulan depan itu lebaran bulan 2. Bergeser lagi bulan 1. Karena memang ada perputaran. Nah, kalau di Anda itu justru yang tidak ada. Gitu, bang. Ya, terima kasih. Sama-sama, saudaraku. Teman-teman semua ya. Iya, iya. Sama-sama. Oke, Tuhan Bekati. Panubuat. Panubuat. Bentar, Panubuat. Mustinya ya, Panubuat itu mengkaji yang namanya Al-Quran itu. Lihat deh, sama Panubuat, ada berapa kata-kata bulan di dalam Al-Quran disebutkan, Pak? Bapak tahu nggak kalau Bapak membaca Al-Quran? Bulan, bulan. Iya. Ada 12 bulan, kan? Ada berapa? Hah? Ada 12 bulan dalam 1 tahun. Iya, ada 12 bulan dalam 1 tahun. Iya, di dalam Al-Quran, Pak, nama bulan disebutkan itu 12 kali, Pak. Terus, ada berapa nama hari disebutkan di dalam Al-Quran, Pak? Ada 7. Hari. Hari itu disebutkan di dalam Al-Quran 365 kali, Pak. Itu pas banget, Pak. Apakah itu suatu kebetulan atau itu wahyu dari Allah, Pak? Kira-kira menurut Bapak? Iya, kalau 365 berarti bertentangan dengan perhitungan itu. Satu tahun, menurut Kalender Hijrah, itu cuma 354. 354, 355. Kita tidak salah, Pak, menggunakan masehi pun, Pak. Kenapa kita menggunakan masehi tidak masalah? Karena kita pun beriman kepada Yesus. Beriman. Amin, amin. Iya, tidak ada masalah. Tapi kami menduduhkan Yesus itu sebagai utusan Tuhan. Dan mengenai soal perhitungan bulan, dari mana kami bisa tahu? Kami ada ahlinya, Pak. Kami melihat dari hilal. Mestinya itu Bapak yang mesti dipikirkan itu, Pak. Kenapa nama bulan itu di Al-Quran disebutkan 12 kali? Ternyata dalam satu tahun itu, Allah itu maha tahu. Jadi bakal ada yang namanya 12 bulan. Kenapa hari disebutkan 365 kali di dalam Al-Quran? Karena dalam satu tahun itu 365 hari, Pak. Begitu, Pak. Baik-baik, terima kasih ya teman-teman semua. Nanti kita ketemu di lain kesempatan, ya. Oke, silakan, Pak. Oke, enggak ada tanggapan, Pak. Bandung buatan. Wah, udah kabur ya. Tahun 25 Desember. Borok-borok-borok. Borok-borok nanggapan, orang ditanya salib itu adalah hal yang dibenci Tuhan. Kok malah menanya-nanya? Hal yang dibenci. Kan ini aja, Bang Jumah. Bang Jumah, mereka sekedar punya siman jasim. Apa itu? Sekedar imani. Oh, sekedar imani. Maco, gitu. Tadi itu ya, Bang, ya. Kalau misalkan mau dibahas, mau dibahas, dia kan tadi sudah mengakui, sudah mengatakan, kalau Yesus itu tidak berdosa. Wah, Bang, Dewa bisa menjabarkan dosa Yesus itu. Berceceran itu dosa Yesus. Nah, ini yang keluar di bawah nih. Silakan. Mau bahas dosa Yesus. Iya, intinya bahwa malam Pak De Silahaloho. Selamat datang kembali. Iya, selamat malam. Bagaimana Anda dari selesai tentunya ya. Silakan kalau ada penyali-lisai. Itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan ya, Bani Israel. Itu Kristen nggak bisa lolos di situ. Susah. Susah. Kristen harus angkat tangan dengan materi itu. KTP dong. Silakan Pak De. Oke, selamat malam. Malam, Pak Man. Waduh. Jumpa lagi kita di sini. Lah, khalawalaku antailahubillah. Memang udah penuh jumpa sebelumnya. Kenapa nggak datang ke rumahnya Pak Bombom sama debater bang Jumaah? Ada, ada aja Bombom. Saya kesana, saya ngerti aja langsung di blokir. Alah, berlaku ke Jumaah. Dek cerita kali. Ini mau diskusi atau mau mau apa, Mb datang ke sini? Kalau seorang penakut itu menurut Mb seperti apa? Apa penakut itu? Kau usah dibahas itulah. Tanya aja itu penyeliban itu adalah hal yang dibenci oleh pencipta langit dan bumi. Selesai. Itu yang harus dibahas. Penyeliban itu adalah hal yang dibenci oleh Tuhan. Kenapa diimani? Itu lho, Bang. Nah, betul, Gurunda. Tadi malah si siapa ya yang sebelum ini, Oten yang sebelum itu, Apa pengabar apa siapa? Lupa saya. Justru yang membisiki iblis kepada Judas itu katanya Tuhan. Aduh, parah itu. Benar selama ini mereka adalah pengikut iblis. Waduh, parah itu. Siapa yang tadi namanya lupa aku? Lalu, penakut itu kalau bosnya disalip, anak buahnya kabur. Ya itu penakut. Eh, cuma apa di sini? Kalau mau mau hujat, kita saling open camp, kita sama-sama di penjara. Mau tidak? Oh, itu mau naik. Bisa mau naik diskusi. Jangan. Mungkin ada teman Kristen di bawah. Silahkan naik. Kita diskusi. Yang tadi apa? Bukan Kristen yang tadi. Iya, iya. Yang nama akunnya mencerdaskan itu. 2200 mata memandang. Indah nilahi wain lahir rojiwud. Telah berpulang akun dewa. Semoga mati syahid. Dewa sedang banding. Tolong di follow akun dewa yang kedua yang ini. Turunkan hos. Baik teman-teman Kristen yang ingin diskusi, akan ajukan permintaan. Selamat datang di komal kami. Silahkan diajukan permintaan. Terima kasih. Silahkan, Pak. Naik ke atas, Pak. Loh? Ini Bang Badai ngapain ngatain saya setan, Bang? Badai 99. Ketiga kali, Abang bilang saya setan. Janganlah, Bang. Kan bukan saya yang merasuki Yudas, Bang. Ya, yang merasuki Yudas. Waalaikumsalam. 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 Alhamdulillah. Hal anta? Masya Allah. Aina tafkun. Aina tafkun. Aina tafkun. kira-kira palestin kira-kira murni dari sana taunya diketahkan Miki ada orang Madinah Miki Miki mandra buka Astagfirullah iya eh malaikat mandra buka la ilaha illallah manda biuka eh ini maikat roti jawab-jawab salam lanjut-lanjut abang Zuban iya mau nanya abang tentang itu apa contanya ada 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 sepatu itu enggak pernah ketemu dengan tuhan tapi Hai maka dalam kita berikan itu matita apa yang anda ingin sampaikan ini silahkan Pak enggak berhasil kamu malah memilihnya tanpa Miki kita akan aduh Allah berbetul pada masakimah Hai politik dan selama perjalanan penre kere-kere bablu bulim kali ini terenggeng masih jelasin di agen asyik maka betul-betul berlapa betul-betul berlaku malam kepada Anda dari Muslim atau Kristen Di sini ternyata bisa Assalamualaikum Waalaikumsalam Silahkan Saudara Fin Jika ingin ada yang disampaikan Atau yang ingin ditambahkan Silahkan waktu dan tempat Sebaik-baik mungkin Saya izin bertanya Bang Bisa dijelaskan Surat Anissa 24 itu Kenapa dengan ayat ini bang Yang soal apa itu bang Yang kita boleh Menggauli Buddha itu bang Kenapa dia Anda mau menggauli Dan apa muslim ini Enggak apa Mau dia muslim Mau dirangkan islam Mau dia mu'min Terserah Kenapa dengan ayat ini Kenapa Kan kalau kita kan diislamkan Kita mahluk akan Dulu baru kita halal dengan Iya Oke Saya agak kurang paham itu Yang di bagian buddha itu Kita boleh menggaulkan Baik Oke Anda tahu kedudukan buddha Kepemilikan tuannya Iya Itu Itu dari hak Itu ya betul Kedudukan buddha Di mata Peradaban manusia Baik itu di Yunani Romawi Bangsa Arab Anda tahu Kedudukan buddha Kedudukan buddha itu Sama seperti hewan Tapi halal Kalau ada yang kemudian Menggauli buddha Itu sama dengan dia Sama seperti Menggauli Menggauli Binantang Meskipun halal Karena dia tetap manusia Jadi sistem Perbudakan itu Bukan sistem yang Muncul dari islam Justru islam yang kemudian Menghapuskan Itu sistem itu Makanya dikatakan Di dalam Al-Quran Yang Anda sebut Nisa ya Nisa ayat 20 24 Walmuh Walmuh sanat Minan nisa Illama malakats Aimanukum Dan Diharamkan bagimu Menikahi perempuan Yang bersuami Kecuali Dan dihalalkan bagimu Selain perempuan Perempuan yang demikian itu Jika kamu berusaha Dengan hartamu Untuk apa Menikahinya Bukan untuk bersina Bukan untuk bersina Ini kaedahnya sudah sangat indah sekali Malah Allah mengatakan Ini diantar dalam islam ini Ini diantar dalam islam ini Jelaskan Tidak ada masalah lagi kan Bung Masya Allah Justru Ayat itu Menegaskan Malah diperintahkan Untuk menikahi Budak Itu Salah satu Proses bagaimana Islam itu hadir Mengurangi Dan menghapus Hukum Perbudakan Betul Hukum Perbudakan itu Itu kan sebenarnya Sudah ada dari sebelumnya Perbudakan itu Sudah ada Kalau kita lihat sejarah banyak sekali perbudakan Dan itu tidak ada aturan Islam hadir Hukum perbudakan Makanya ulama kita menjelaskan Pengibaratan Karena itu hukum Yang dimana Yang sudah menyebar Menyeluruh di Tartaran manusia Prosesnya bertahap Sebagaimana hukum Mengharamkan Khomer Itu bertahap Tidak langsung Betul Gurunda Nah Di dalam islam Satu-satunya Aturan agama Yang proses penghapusan Perbudakan itu Ditegakkan Makanya itu bertahap Ketika dia Keparat Sumpah Salah satu Menebus sumpah Kesalahannya itu apa Dia melakukan kesalahan Maka Salah satu caranya Memerdekakan budak Merdekakan dia Nah Dan perlu dipahami juga Sebenarnya oleh kawan-kawannya Ketika konteksnya Apalagi perbudakan Ada di dalam Bangsa Arab Waktu itu Dan memang halal Dan justru itu Buat mereka Bangsa Arab itu Gengsi Sama budak itu Tidak mau Mereka itu sangat Martabatnya itu Gengsinya tinggi Mau menggabung Uli budak itu Tidak mau Mereka itu Malaupun ada hukumnya Perbolehan Begitu Karena hukumnya jadi rendah Buat mereka Martabatnya Makanya hukum itu Pada diperbolehkan Nah justru dengan Seperti itu Diperintahkan menikahi Ketika dia sudah menikahi Sudahlah statusnya merdeka Bahkan ketika dia Ketika dia namanya budak Dia beli Terjadi transaksi Demikian Itu bagian juga Dari konsep mahar Ketika dia menjadi Sebuah keluarga Bahkan memiliki anak Dia statusnya merdeka Dia menjadi orang yang merdeka Ketika dia Suaminya meninggal Dia itu Anaknya itu Sisi jadi merdeka Gitu Jadi justru konsep di Islam itu adalah Salah satu agama Yang mengatur Menghapus perbudakan Kalau kita bandingkan Dengan beberapa Pekyakinan Mana Yang menghapus perbudakan Gak ada Justru yang ada itu di Islam Dan di Islam Penghapusan perbudakan Itu bertahap Karena dulu sebelumnya itu Memang salah satu Di antara perputaran ekonomi Mereka waktu itu Ada transaksi jual beli budak Dan itu biasa terjadi Korban peperangan Dan seterusnya Itulah keindahan Islam Sebenarnya Merasa geng sih Waktu bang Sarab waktu itu Budak itu beda Statusnya Setelah tanya beda Begitu Afwan Guru Anda lanjut Iya Betul Apa yang dikatakan oleh Dinda Alif Terkait dengan Islam Itu datang Kemudian untuk menghapus Perbudakan Apa buktinya Islam itu Kemudian endingnya Adalah penghapusan terhadap Adanya sistem perbudakan Itu sendiri Di dalam Al-Quran Allah SWT menerangkan Bismillahirrahmanirrahim Wahai manusia Jadi semua manusia diseru oleh Allah Ya ayuhannas Wahai seluruh manusia Ini suruhan Allah ini tidak Tidak Pada satu golongan saja Apapun statusnya Seterata apapun dia Dipanggil oleh Allah Semuanya Sungguh kami telah Menciptakan kamu Dari seorang laki-laki Dan seorang perempuan Kemudian kami Jadikan kamu Berbangsa-bangsa Dan bersuku-suku Agar kamu saling mengenal Sesungguhnya Yang paling mulia Di antara kamu Di sisi Allah Adalah orang Yang paling bertakwa Jadi Bukan Mana majikan Mana buddha Mana tuan Mana hamba Tidak Islam tak mengenal itu Sedangkan Kalau kita melihat Di dalam kitabnya Teman Kristen Yang mana tau Yang tadi itu Berpura-pura Islam Katakan di dalam Kolose 4 Misalnya Kolose 4 Nomor 1 Hai tuan-tuan Hai majikan-majikan Berlakulah adil Dan jujur Terhadap hambamu Budakmu Kata budak Di situ Di dalam bahasa Yunani Daulos Daulos itu Identik dengan budak Atau hamba sahaja Kamu juga mempunyai Tuhan di surga Jadi Jadi memang Dikatakan di perjanjian baru Kolose 4 itu Berlaku adil Terhadap budakmu Berarti masih ada sistem itu Dari dulu memang Bahkan kemudian Kalau kita melihat Bagaimana Di dalam Matius 24 Matius 24 Matius 15 Kemudian Ketika Sampah Sampah remah-remah Yang jatuh dari Meja Tuhan Artinya Meja majikan Berarti Budak Nah Yesus mengatakan Betul imanmu Berarti Mengiangkan itu Sudah dikatakan Dia itu adalah Hamba Sudah dikatakan Hamba Dikatakan Pemakan Remah-remah Dikatakan lagi Remah itu Jatuh dari Meja Lalu kemudian Dikatakan lagi Guguk Empat Allah hanya mengatakan Sesungguhnya Yang paling mulia Di antara kamu Di sisi Allah Adalah orang Yang paling bertakwa Jadi bukan Status Ekonomi Bukan status Pendidikan Bukan darah Suku Bangsawan Dan seterusnya Enggak Islam tidak Paling bertakwa Bisa jadi Yang bertakwa itu Bangsuman Dewa Pasik Atau sebaliknya Bisa jadi Dewa yang pasik Bangsuman Yang bertakwa Oke lanjut Teman-teman sekalian Ada Ada yang menarik Ya Kalau saya izin Membahas Ini Enggak apalah Kita baca di kitab Akan kehendak Tuhannya Tetapi Ia tidak Mengadakan Persiapan Atau tidak Melakukan Apa yang Dikendaki Tuhannya Ia akan Menerima Banyak Pukulan Nah Di dalam Kita merasa Itu kan Di lukas 12 itu Seorang Hamba Memang harus Turut Tunduk patuh Kepada Tuhannya Apa yang Diminta Oleh Tuhannya Nah Nah itu Nah itu kan Banyak Hal Itu Apapun Yang diminta Oleh Tuhannya Harus Diikuti Karena Memang Ada Hak Tuhan Disitu Kepada Hambanya Hamba Hamba Hendaklah taat Kepada Tuhannya Dalam Segala Hal Dan Berkenaan Kepada Mereka Jangan Membanta Itu Di Masa Lain Cuman Mereka Kadang Kadang Jarang Mau Baca Jika Enggak Paham Isi Kitabnya Hamba Hamba Hendaklah Taat Kepada Tuhannya Dalam Segala Hal Wow Wow Jarang Dibaca Kalau Yang Itu Pak Ustaz Talib Nyelip Itu Ijin Ijin Sedikit Bang Suma Saya Tadi Ijin Pak Sebagai Penjagaan Narasi Yang Dibawakan Oleh Pak Siapa Pak Nubuat Tentang Upah Dosa Adalah Maut Maksudnya Seperti Apa Itu Bang Bukankah Upah Dosa Itu Adalah Neraka Nah Ini Pertanyaan Saya Silahkan Sebenarnya Makna Yang Sesungguhnya Itu Kematian Itu Neraka Hidup Surga Maka Istilah Apa Kematian Kekal Dan Hidup Kekal Bagaimana Kematian Kekal Artinya Neraka Jadi Bukan Dosa Itu Maksudnya Mati Mereka Mentafsirkan Karena Adam Kemudian Makan Dosa Maka Dia Diusir Dari Diusir Dari Mana Diusir Dia Dicipta Untuk Di Peruntukkan Di Bumi Di Dalam Kejadian Satu Nomor 26 Kan Jelas Dikatakan Disitu Marilah Kami Hendak Kami Menciptakan Manusia Serupa Dan Serupa Dan Segambar Dengan Rupa Kami Bukan Rupa Kita Tapi Kami Gitu Untuk Apa Untuk Mengisi Bumi Bukan Untuk Mengisi Eden Untuk Mengisi Bumi Supaya Mereka Berkuasa Atas Ikan 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 Di Laut Burung Burung Di Laut Ikan Ikan Di Udara Kan Gitu Gitu Ya Bang Dewa Eh Kembali Jadi Kek Gitu Jadi Kematian Yang Bukan Sekarang Kematian Yang Dialami Manusia Itu Adalah Kan Intinya Gini Tuhan Ingin Menciptakan Adam Dimana Untuk Mengisi Apa Mengisi Bumi Oke Berarti Terlepas Daripada Jatuh Yang Jelas Dia Dilahirkan Dia Diciptakan Untuk Memang Di Bumi Nah Sekarang Kita Lihat Bumi Ini Apakah Disecting Untuk Kekal Apakah Bumi Ini Disecting Untuk Kekal Kan Tidak Ia Kan Malah Bencana Berarti Manusia Mengisi Alam Yang Memang Dipersiapkan Untuk Tidak Kekal Gitu Yang Yang Baru Baru Mu'allaf Besok Besok Saudara Yostatu Tunggu Informasi Saya Jam Berapa Nanti Saudara Dijemput Aja Atau Mau Berangkat Sendiri Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Waalaikum Bang Waalaikum Waalaikum Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Besok Mau Dijemput Atau Berangkat Sendiri Gurun Iya Kebetulan Di rumah Ada Mobil Nanti Besok Saya Suruh Jemput Wobit Traknya Dipasangi Kelambu Di Belakang Dengan Kasur Tidak Boleh Berdiri Toh Surah Sangat Melambung Saya Ini Gak Ini Ajal Gurun Ska Fator Sekalian Ska Fator Guna Saya Bunging Sedikit Pada Sedikit Pertanyaan Gurunda Iya Saya Fandi Ahmad Gurunda Dari Sulawisi Tenggara Kota Kendari Oh Iya Sampai Ada Sedikit Pertanyaan Mungkin Bro Yostato Dimit Dulu Supaya Tidak Ada Blink Ketika Kita Ngomong Baik Lanjut Dimit Klo Yostato Seharusnya Namanya Yost Hapus Tato Yost Dimit Dulu Dimit Dulu Dimit Dimit Hosea Kan Bisa Tuh Nah Ajat Lanjut Izin Gurunda Ya Bang Dewa Izin Bang Alif Izin Ini Gurunda Ini Dikatakan Bang Suma Aja Bang Nanti Kok Panggil Gurunda Banyak Yang Merandau Siap Supaya Kita Lebih Akram Kalau Oten Panggil Saya Gurunda Wabster Kepala Saya Kalau Islam Manggil Saya Gurunda Itu Gak Cocok Abang Aja Abang Atau Ayah Siap Beb 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 Bang Pandi Terima Kasih Atas Pemamparannya Sangat Bagus Kalau Menambah Aja Aja Atau Belum Astagfirullah Jadi Ini Ada Di Yohanes 13 16 Ini Bang Jumaya Disini Dikatakan Sesungguhnya Seorang Hambat Tidak Lebih Tinggi Daripada Tuhannya Ataupun Seorang Utusan Daripada Yang Mengutusnya Itu Yohanes 13 Itu Kan Yohanes 13 Itu Kan 13 16 Jadi Saya Minta Pemaparan Ini Bang Zuma Karena Disini Dikatakan Biasa Mereka Mengatakan Bahwa Artinya Itu Hamba Setara Dengan Tuhannya Mohon Penjelasannya Poin Pertama Poin Kedua Ketik Mungkin Ada Pemaparan Di Dalam Al-Quran Soal Hamba Allah Siapa Tau Bisa Dimirorkan Bang Zuma Makasih Assalamualaikum Iya Allahuakbar Jadi Ini Sangat Jelas Ya Kalau Hanya Orang-orang Yang Tidak Berakal Yang Kemudian Tidak Bisa Paham Data Itu Kalau Kita Orang Berakal Ini Pasti Paham Bahwasannya Apa Yang Diterangkan Oleh Data Tinta Merah Ini Itu Bukti Bahwasannya Beliau Ini Memang Adalah Lebih Rendah Aku Berkata Dia Yang Berkata Aku Yesus Berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Hamba Tidak Lebih Tinggi Daripada Tuhannya Ataupun Seorang Utusan Daripada Dia Yang Mengutus Jelas Sekali Ini Sudah Jelas Sekali Ini Makanya Kemudian Al-Quran Menarasikan Dengan Sangat Jelas Bahwa Sesungguhnya Dia Adalah Nabi Bahkan Al-Quran Lebih Berani Mengatakan Laka The Kafar Alladina Kalu In Allah Masih Buna Maryam Kul Faman Itu Allah Bertanya Katakan Siapa Kemudian Ini Ini Allah Yang Mengatakan Bahkan Ibunya Juga Yang Melahirkan Dia Siapa Kira-kira Yang Dapat Menghalangi Saya Sebagai Allah Ketika Saya Berkehendak Membinasakan Membunuh Manusia Yang Datang Tanpa Ayah Kepada Bani Israel Itu Bersama Dengan Ibunya Dan Bahkan Seluruh Manusia Siapa Yang Bisa Menghalangi Saya Makanya Kemudian Yang Datang Kepada Bani Israel Sesungguhnya Seorang Hamba Tidak Lebih Tinggi Daripada Tuhannya Makanya Teman Kita Sedara Kita Kristen Kok Ditanya Tentang Konsep Ketuhan Hidunya Manusia Giginya Gemetaran Lidahnya Keluar Masuk Kenapa Ini Penyebabnya Bagaimana Kemudian Utusan Dia Mesetarakan Dengan Pengutus Sementara Yang Mereka Setarakan Dengan Mulutnya Sendiri Mengaku Aku Yesus Berkata Kepadamu Sesungguhnya Seorang Hamba Tidak Lebih Tinggi Daripada Tuhannya Ataupun Seorang Utusan Daripada Dia Yang Telah Mengutus Ini Perkataan Yesus Kepada Siapa Kepada Orang Kristen Bukan Kepada Orang Yahudi Yahudi Tepuk Tangan Dan Mengiakan Dan Mengaminkan Perlukan Mereka Oh iya Betul Kamu Adalah Mesias Kamu Adalah Nabi Kamu Adalah Rasul Tapi Diseberang Si Penumpang Gelap Memaksakan Utusan Ini Yang Rendah Daria Mengutusnya Menjadi Tuhan Makanya Inilah Yang Dikatakan Al-Quran Ula'i Kahum Syarul Baria Mereka Penyesat Yang Lebih Rendah Daripada Binatang Makanya Al-Quran Mengatakan Mereka Orang-orang Kafir Itu Adalah Penolong Penolong Setan Di Dalam Durhaka Kepada Tuhan Jadi Setan Butuh Penolong Setan Butuh Penolong Butuh Pembantu Untuk Membuktikan Sumpahnya Di hadapan Tuhan Ketika Tuhan Kemudian Memberikan Perintah Untuk Sujud Kepada Adam Maka Iblis Pada saat itu Setan Pada saat itu Bersumpah Akan Membuktikan Kepada Tuhan Bahwa Manusia Itu Tidaklah Lebih tinggi Derajatnya Daripada Saya Iblis Mereka Manusia Yang harus Tunduk Kepada Saya Bukan Saya Yang harus Tunduk Kepada Iblis Makanya Di antara Islam Dan Kristen Ada Salah Satu Dari golongan ini Menjadi Tunduk Kepada Keinginan Setan Makanya dikatakan Iblis lah yang menjadi Bapakmu Dan kamu Mau melakukan Keinginan Keinginan Bapakmu Si Iblis itu Entah Entah Islam Entah Kristen Yang Tunduk Kepada Keinginan Si Iblis Tengok Tadi Ada Tema Tuhan Membenci Terhadap Penyaliban Tuhan Membenci Terhadap Pembunuhan Kepada Orang Yang Suci Tapi Ada Yang Tepuk Tangan Kemudian Terhadap Pembunuhan Kepada Orang Yang Suci Ada Yang Tepuk Tangan Ada Yang Gembira Ria Ada Yang Sombong Di Hadapan Sesamanya Manusia Mereka Sebagai Anak Tuhan Dikarenakan Kesumbungan Iblis Yang Merasuki Kemudian Mereka Coba Kita Lihat Siapa Yang Memproklamirkan Tuhan Mereka Ini Yang Manusia Sebagai Tuhan Iblis Banyak Berperan Anak Tuhan Anak Tuhan Anak Tuhan Engkau Adalah Anak Tuhan Jika Engkau Adalah Anak Tuhan Jika Engkau Adalah Anak Tuhan Apa Maksudnya Itu Untuk Memberikan Pesan Bahwa Si Fulan Ini Adalah Anak Tuhan Adalah Ayam Anak Sapi Adalah Sapi Anak Tuhan Adalah Tuhan Iblis Berpesan Anak Tuhan Orang Yang Manusia Yang Tidak Ada Kepalanya Lalu Mengatakan Itu Adalah Tuhan Karena Dia Adalah Tuhan Nah Lalu Yang Mengajarkan Itu Siapa Mengajarkan Itu Adalah Risi Dia Juga Berteria Si Iblis Juga Berteria Ini Adalah Utusan Tuhan Yang Maha Tinggi Tapi Disikut Pakatatak Geser Pakatat Geser Sama Dia Ah Banyak Cerita Kau Budak Adap Jangan Kau Ngomong Kalau Saya Adalah Utusan Tuhan 16 Nomor 17 18 Iblis Yang Merasuki Seorang Tukan Tenun Teria Teria Wahai Manusia Inilah Dia Rasul Adalah Utusan Dia Adalah Yang Menyelamatkan Utusan Yang Maha Tinggi Wah Ditampar Mukanya Langsung Budak Budak Adap Sambah Disuruh Diam Usir Setan Itu Maksudnya Apa Kamu Jangan Bilang Bilang Tau Tidak Teria Nanti Orang Lihat Ternyata Saya Didukung Sama Setan Jadi Orang Tidak Percaya Saya Nanti Karena Yang Adalah Setan Inilah Yang Al-Quran Katakan Jangan Mau Masuk Kedalam Golongan Setan Jangan Jangan Mau Ya Sudara Fandi Usahakan Kota Kendari Itu Suwesi Kenteng Dara Itu Jangan Ada Tempat Setan Usahakan Bersihkan Kota Kendari Dari Setan Begitu Dari Saya Mas Maksudah Tadi Maksudah Tadi Mas Seberang Itu Kerestein Bang Aw Wallah Bisa Wah Ini Iya Sama Minggu Bang Bahasa Daerah Disitu Saya Bingung Itu Bahasa Ibrani Pinggiran Oke Oke Bang Zuma Baik buat teman-teman Kristal sekali lagi Silahkan untuk mengajukan permintaan Untuk diskusi di malam ini Semoga pikiran Anda pada posisinya yang waras Ayo mengajukan permintaannya Mana mungkin Dalam keadaan yang selalu dia waras Bang tidur Bang tidur, Bang Alif, Bang Zuma Saya izin turun ya Bang Sugi, Bang Dewa Oke saudara Salam sama teman ada di kendari ya Salam dari Bang Zuma Nakirigo akan dari Cambaya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Badi yang ada di sini Baik kita tamu-tamu kita Selamat malam Selamat datang Pak Naga Anda dari muslim atau dari kristen? Kristen Dari kristen Sudah ketahuan kok namanya naga Pasti kristen lah Ini kan makhluk surga ini Makhluk surga Naga si koi Baik Pak Naga Mungkin ada yang ingin disampaikan Atau ingin ditanya Silahkan atau kami yang bertanya Silahkan waktu dan tempat Tersilakan Dalam keadaan waras Iya Iya Tadi udah di naja jumah ini Pergudakan Apa itu? Pak Naga Ujung-ujungnya bahasin alkitab Cobalah bahas itu Yang Maria sedikit Yang manusiawi sedikit Ini apa sih bahasa belum makan enam tahun dulu dengar dulu masalah perbudakan tadi nih kalau kalau saya pingin ngomong yang bener diketawain sehingga suaranya bahan bukan bukan isi isi penyampaian suaranya abang itu ke orang tidak makan enam tahun tapi namanya naga ganti namanya jadi walang sangit yang gitu-gitulah bisa kalian yang nah gitu bagus itu baru naga tadi tuh walang sangit itu kita kembali ke masalah perbudakan tadi teori-teori yang kalian bahas dengan realita ketakutannya orang Indonesia menjadi TKI di Arab Saudi yang jelas satu-satunya negara yang paling berpedoman terhadap kita pesaksikan di sini beberapa kesaksian yang yang jelas kita dengar baik lewat berita-berita media Korea yang ada ya mereka justru disiksa diperkosa di sana justru kalau ditanya sekarang lagi orang lebih tertarik kemana ke Jepang ke Jerman ke Korea yang notabene tidak tidak muslim mungkin Hai ini bicara Buddha atau bicara pembantu rumah tangga Bang apa Pak ada konteks budak itu kan lu jadi Anda menyetarankan pembantu rumah tangga dengan Buddha gitu ketawai sama anak kecil abang kalau kalau di Arab misalnya tunggu-tunggu sabar sabar kalau di Arab misalnya ada kejadian seperti itu saya rasa dimana-mana ada kejadian seperti itu yang parah kemudian adalah ketika bukan Buddha tetapi tokoh agama dan itu kejadiannya di rumah ibadah itu yang parah Bang nah ya begini sabar-sabar sabar saudaraku sabar-sabar sabar sabar naga naga bonar sabar kalau ada terjadi dalam sebuah keadaan antara majikan dengan pembantu lalu itu terdengar keluar ada terjadi kejadian yang aneh gitu ya kan itu artinya salah satu dari kedua pihak ini ada yang tidak menginginkan sehingga bocor misalnya orang Arab seperti apa yang anda tuduhkan tadi datang orang Indonesia sebagai pembantu rumah tangga misalnya kemudian terjadi sesuatu yang tidak disukai bocor keluar berarti salah satu daripada dua dua golongan ini antara pemakai dan pengguna pengguna dan yang bekerja-pekerja ada yang merasa terzolimi akhirnya bocor rahasia itu berarti masih ada unsur kebenaran disitu apa itu kesalahan yang dilakukan oleh majikan tidak tidak dibenarkan oleh pembantu sehingga bocor nah di negara lain nih yang merupi mayoritas Kristen Adam-Adam saja Kenapa karena antara majikan dan pembantu sama-sama suka ngerti ente makanya tidak dibocorin Bagaimana cara menilainya kita lihat angka H itu tertinggi di negara mana tepuk tangan dulu dong tepuk tangan dulu kasih tepuk tangan dulu itu yang anda harus pahami karena di luar sana ayah sama anak baku ambat anak sama menentu baku ambat di sana di Tenggara yang mayoritas mengaku sebagai anak-anak Tuhan lihat itu bung lihat bahkan alat kontrasepsi mereka gunakan itu gambar Tuhan mereka keluar masuk Iya 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 itu ada gambar Tuhan anda disitu ya jadi kalau masih ada kebetulan coran berarti salah satu diantara mereka ada yang tidak menyetujui perbuatan itu Alhamdulillah daripada yang negaranya adem-adem saja begitu diperiksa ternyata penyakit AIDS disana Allah 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 kuwata illa billah bahkan rumah ibadah bedanya laki sama laki manusia dengan hewan perempuan dengan perempuan dinikahkan Bagaimana mengocor orang mereka suka sama mesung paman gini terlalu bebas Oh tidak itu itu fakta itu fakta itu yang terjadi nggak bisa anda kemudian mau nutup-nutup itu kalau di Arab masih ada kebocoran berarti itu masih melanggar masih dianggap sebuah pelanggaran kalau di suatu negara yang Adam 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 saja tetapi ternyata dia adalah negara tertinggi penyakit AIDS nya berarti di hal pencabulan yang terjadi bodoh itu sudah dianggap sebagai sesuatu yang legal gitu paman pilihan gini lanjutkan itu fakta Bung itu fakta itu fakta coba kau tunjukkan kepada saya dasar-dasar pelan pelarangan kemudian untuk melakukan hal yang tidak senon dalam kitab suara aku mana coba ada enggak ada tidak tahan suara saya ada tidak Anda cuma mau curhat jangan suara suara saya bukan sih ngomong-ngomong ya tunggu-tunggu saya mau tanya kepada saudara negara mana kalau nanya enggak usah iya habis saya bertanya kamu jangan emosi dan emosi itu anda semua sudah mulai keluar ada sesuatu meleleh dengarkan saya di negara mana kamu lihat 10 negara tertinggi penyakit kelamin sebutkan negara apa pertama apa agamanya di dalam silahkan giliran anda sekarang untuk komat kami hai 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 udah sorry ya aku kadang nengok nengok si bukan naga katanya naga 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 kamu sekarang tunjukkan kepada saya ini kan anda bercerita tentang perbudakan Oke saya katakan di tempat anda yang anda mulia akan menurut anda itu tidak ada perbudakan Kenapa karena sudah tidak bisa dikenal mana budak mana majikan kenapa mereka sama-sama hello Oh gering sana gering sini giliran jawaban gering berlangkangnya sudah kau jawab 10 negara tertinggi penyakit kelamin sebutkan 123 mulai Arab Saudi gimana tertulis dimana itu kamu bisa dapatkan penyakit es di Arab Saudi Hai gimana bukan disini Arab Saudi itu kerajaan Jum ya sekarang saya tanya kalau ada kerajaan 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 saya tanya 10 negara atau wilayah tertinggi penyakit kelamin itu dimana dan apa agamanya Hai nah ini ijur dan apalagi mungkin bisa tetap bisa muncul silakan Ijen dibesari-besari-besari silakan Ijen bahos kau bawa-bawa norasi mancikan ada ini agama apa ini kira-kira yang sangat banyak Sweden karesten Jerman karesten Inggris karesten Polandia karesten 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 Italia karesten Kerman karesten Swiss karesten Australia karesten bagaimana mungkin kemudian ada berita ada seorang wanita dicabulin semuanya tidak mungkin dan mungkin karena sih tidak di sana tidak ada lagi korban semua pelaku mungkin malah di sana itu pembanti yang perkosa majikan hahaha hahaha jadi jangan kebobo-bobo narasi kayak begitulah memalukan kami terlalu Kampungan wawak Kampungan ini keantai ini dampai ini datang iya makanya kalian nggak pernah bahas kitab kalian dikit-dikit kenapa larinya ke kitab tadi katanya perbudakan bisa begitu hari Jumlah sikit ya saya tambah ya karena di Kristen itu menempelkan tubuhnya pada pelatur jadi suami istri gimana itu tertulis di 1 Korintus 6 ayat 16 atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan cabul menjadi satu tubuh dengan dia sebab demikianlah kata mas keduanya akan menjadi satu daging akan menjadi suami istri jadi mental mental udah jadi suami istri jadi kamu itu kamu itu agak agak santun sedikit karena kamu hidup di tengah-tengah kami yang mayoritas kamu kalau hidup di tengah mayoritas kalian waduh saya nggak bisa bayangkan gimana nasib kamu itu mungkin anusmu sudah sebesar betisai bisa masuk saya Kristen yang pecah itu fakta itu itu fakta tadi sudah diketunjukkan itu itu narasi itu nggak begitu Jumlah lalu bagaimana semakin terbalik-balik bisa mengecilkan orang itu bukti bahwa isi kepalamu kecil tidak perlu dikecil dikecilkan orang yang sudah kecil ngapain 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 apa kerbil wawasa lebih orang yang kering ngapain dikerdirkan lagi Hai saya turun dulu host ya Hai kenapa dikenal lapor bahwa apa ini kata yang sumar negara manusianya yang terhidup penyakit kelamin ya jadi bisa diklik jadi kita nggak ngambil sumber asal ya mungkin begitu ya Sugi ya ya itu tadi ayatnya sudah saya bacakan di Kristen itu tidak punya tata cara apa hukum-hukum pernikahan jadi asal nempel jadi suami istri dimana itu bisa kita lihat di dalam kitab kejadian 2 ayat 24 kejadian 2 ayat 24 nih ya sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya menjadi satu daging ya satu daging suami istri nah yang diceritakan di dalam satu korintus 6 ayat 16 lihat menempelkan diri pada seorang pelacur jadi suami istri bentar eh kejadian 2 ayat 24 ya itu tadi udah saya baca nah ini ada tanda bintang larinya itu ke satu korintus eh 6 ayat 16 atau tidak tahukah kamu bahwa siapa yang mengikatkan dirinya pada perempuan pencabul menjadi satu tubuh dengan dia sebab demikianlah kata nas nah kata nas nasnya dimana kejadian 2 ayat 24 keduanya akan menjadi satu daging jadi prot-prot sama pelacur langsung jadi suami istri jalan heran tuh mengerikan itu adalah bagaimana mana seorang tenaga kerja yang resmi bekerja disamakan dengan perbudakan nah itu aneh dan ini lucunya kalau disamakan dalam perspektif dia dengan perbudakan maka di kitabnya sendiri memang berlaku hamba-hamba hendaklah taat kepada tuannya dalam segala hal dan berkenan kepada mereka jangan membantah jangan curang tetapi hendaklah selalu tulus dan setia lah ini perintahnya ini suruh tidak boleh membantah apa yang diinginkan ini oleh tuannya Nah gimana coba jadi orang yang kerja di rumahnya itu itu apapun yang diinginkan oleh tuannya itu jangan dibantah atau masuk jadinya pro-pro-nya satu ya itu satu kalimat yang saya sensor tapi tidak saya sensor jadinya teman-teman tolong diplo-plo ini ya diplo-plo-diplo-diplo-ya teman-teman silahkan di-follow Bang Zuma dengan dan akun-akun yang di atas silahkan di-follow-follow baik selanjutnya kita sambut Bang Victor Kawengan dari muslim atau Kristen Selamat malam saya dari Kristen baik dari Kristen ya baik selamat datang kami tadi di Ustadz Nandar saya disitu ngejar saya kesini ngejar saya tiba-tiba tiba-tiba putus enggak tahu saya ngerti tiba-tiba sudah tidak ada live-nya Oke lanjut baik silahkan untuk berdiskusi atau ingin ditanyakan atau ingin ditanyakan silahkan Bang Zuma waktu dan tempat kami persilakan Hai diplo-plo dulu diplo-plo saya enggak bisa bicara kalau belum cukup plo-plo-nya suasana kedengaran kan kedengaran Gurunda kau kedengaran berarti sudah bisa ngomong ini ya iya Gurunda Oh iya 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 katanya Anda bisa ngomong kalau belum 3.000 bisa ya Laskar abis-bisah benda-benda-benda Ramani ngejar saya juga ini benar-benda Ramani udah udah rungkat udah rungkat udah ditutup udah dihentikan live-nya sama akhirnya mandat Hai tadi ada ini disana di siapa mukanya sepudi Ibrahim silalahi nah yang kedua ini ada perempuan ini pandai bahasa Ibrani sih dia Wah tapi ya ngaco tipu-tipu terus isinya bahaya itu anu mesianik dia mesianik Oh mesianiknya banes dia sekte baru iya sekte baru mesianik agama baru diri diri kan berapa ringgit jujur lho pak Victor Kristen yang jujur ya pak Victor ya Hai Alhamdulillah kalau gitu Halilunya silahkan silahkan dilanjut silahkan pak Victor apa yang mau disampaikan saya cuma tertarik aja mau bicara soal kekristenan dengan dengan Oa dengan muslim ya gitu saja sih salam kenap Iya Bang Suma ya saya namanya ini Bang Suma sudah sangat ini di keringat saya ini enggak biasa Bang Suma salam kenal ya salam kenal ini tadi ada masa ada-ada ada tema yang kita bawa di sini Bang sudah 742 orang yang turun dan belum bisa memberikan solusi terkait dengan penyaliban itu itu hal dibenci oleh Tuhan atau hal yang direstui oleh Tuhan penyaliban itu nah tadi ada teman yang berapa berapa sesi kemudian saya ajukan pertanyaan yang sama tapi enggak ada jawaban Hai siapa tahu Bang Victor ini yang bisa memberikan jawaban karena Tuhan mengatakan tidak di dalam amsal enam perkara yang dibenci oleh Tuhan bahkan tujuh perkara yang menjadi kekejian bagi Tuhan diantaranya adalah tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah ini adalah hal yang sangat dibenci oleh Tuhan dan ini adalah perbuatan yang sangat keji nah sedangkan Yesus adalah orang yang tidak bersalah Hai Nah setelah terjadi pembunuhan ini diridoi ini direstui atau Tuhan menyetujui atau gimana karena itu adalah perkara yang sangat dibenci bagaimana menurut saudara Victor menurut saya Pak ya jadi kita berdasarkan Yohanes 3 ayat 16 itu karena begitu besar kasih Bapak akan dunia ini sehingga ia mengarunakan anaknya yang lain supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melakukan problem jadi konsep penyalipan itu memang sudah ini dari Bapak dari Tuhan agar Yesus ini harus mati di kayu salib Hai gitu karena konsep konsepnya adalah konsep keselamatan penebusan dosa sorry penebusan dosa Hai gitu karena eh penebusan dosa ke dalam perjanjian lama yang kita tahu bahwa eh manusia harus mempersembahkan anak domba yang tidak bercaca celah untuk jadi persembahan untuk mengganti dosa-dosa Hai hanya dia jadi dosa-dosanya manusia ini dipindahkan ke domba itu sebagai ganti untuk di sembelih dibunuh itu jadi konsep-konsep itu yang yang jadi eh Tuhan mengutus anaknya Yesus ini untuk itu untuk penebusan jadi dia harus dikorbankan tanpa bercaca celah artinya tidak ada dia manusia yang tidak bersalah tidak ada cacat sedikitpun yang dia lakukan waktu dia hidup di bumi Hai gitu jadi gini Bang itu karena Iya jadi semua dosa yang dilakukan oleh manusia yang percaya kepada Yesus itu ditebus dengan kematiannya di atas tiang salib Hai misalnya nih ada ada anak memperkosa ibu kandungnya sendiri itu kan dosa besar itu terhapuskan dengan percaya kepada Yesus mati di atas tiang salib Hai jadi kita nggak ada kenal kalau dikrisen ada kenal dosa besar-besar kecil hati seluruh dosa iya iya maksud saya dosa seorang hat dari sadam dosa seorang anak memperkosa ibunya kandungnya sendiri itu ditebus dengan Yesus jadi tumbalnya di di tiang halib gitu Bang iya 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 tebut tangan dulu keren 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 tapi jadi sebenernya iya sedangkan konsekuensi perbuatannya konsekuensi perbuatannya dia itu tetap melanggar hukum negara dimana dia tidak berarti hidup Oke tetap dia di penjara tetapi hukum sosial ada Iya kalau ketahuan tapi di dalam di dalam kekekalan di dalam itu dosa sudah tidak diperhitungkan Oke itu kalau ketahuan Bang kalau tidak ketahuan malah ketagihan tapi percaya kepada Yesus gimana eh iya itu kan eh gini itu kenapa semuanya kenapa rasul-rasul bilang eh biarlah hendaknya hidupmu dipimpin oleh roh jadi karena roh penurut tapi daging lemah artinya begini bisa kita dipimpin oleh daging kita dikuasai oleh hawa nafsu kecenderungan manusia kita ini akan berbuat dosa tapi kalau kita dipimpin oleh roh tidak ada pikiran untuk berbuat dosa tidak ada hawa nafsu untuk melakukan dosa jadi kalau kita masih melakukan dosa itu manusianya kita memang iya maksudnya akan menghukum itu pola penjabaran menjamin itu pola penjabaran ya Bang yang yang kita maksud ini adalah Yesus sebagai tumbal diatas tiang salib itu kan adalah perbuatan keji menurut hukum Tuhan yang datang kepada Bani Israel membunuh orang yang tidak bersalah itu adalah kekejian dan sesuatu yang menjadi hal yang dibenci oleh Tuhan itu dulu poinnya kemudian muncul Kristen muncul Kristen justru menjadikan orang yang yang harusnya tidak dibunuh dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa mereka Hai kan gitu makanya saya tanya seorang anak kemudian memperkosa ibu kandungnya sendiri apakah termasuk dosanya ini ditebus oleh Yesus dengan mati diatas tiang salib sedangkan Tuhan mengatakan bahwasanya ini adalah kekejian ini adalah hal yang dibenci oleh Tuhan yaitu membunuh orang yang tidak bersalah dikeluaran 23 Tuhan malah mengatakan aku tidak akan pernah membenarkan orang yang bersalah tadi orang yang bersalah itu yang memperkosa ibunya di dalam Kristen malah dibenarkan Hai dengan cara apa dia dibenarkan dia ditepus iya kan ini Tuhan mengatakan gini Bang dengarkan dalilnya Bang dengarkan jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah jangan aku Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah artinya artinya jangan kau jadikan Yesus sebagai judul untuk membenarkan orang yang memperkosa ibunya sendiri nah sekarang dosa-dosa perbuatan menurut Yesus dosa menurut Paulus dosa-dosa yang dilakukan kemudian orang Kristen kalau percaya akan darah Yesus diatas tiang salib maka dosa-dosa itu kemudian dihapuskan artinya seakan-akan Tuhan membenarkan mereka yang penting mereka percaya-percaya kepada apa yang dipercaya sorry Bang kalau mempercaya Iblis mempersebakan itu salah oke oke saya pertanggungjawabkan mohon maaf saya pertanggungjawabkan satu satu dari Yesusnya di dalam Yohanes enam nomor tujuh nomor tujuh puluh Yesus mengatakan bukankah aku yang memilih engkau yang kedua belas orang ini satu di antaramu adalah Iblis siapa iblisnya Judas Judas melakukan apa kemudian di dalam prosesi penyaliban dialah kemudian dalangnya sampai Yesus ditangkap sampai Yesus disalibkan Iblis yang merasuki dia sampai ada pengkhianatan satu apa tujuannya iblis merasuki Judas untuk mempersembahkan Yesus diatas tiang salib itu yang satu kedua imam-imam kepala di dalam Matius 26 nomor 59 imam-imam kepala orang-orang parisi ahli Taurat mahkamah agama mereka kompak melakukan dusta palsu untuk supaya Yesus disalibkan jadi semua karya Iblis yang bekerja sampai-sampai Pilatus sebagai se-gubernur saat itu mengatakan begini di dalam Matius 20 20 Matius matius berapa itu ya Matius 27 nomor 18 mudah-mudahan saya tidak keliru apa kata Pilatus mereka semua ini kompak untuk menyerahkan Yesus karena dengki-dengki itu sifatnya Iblis bang jadi Iblislah yang kemudian mempersembahkan Yesus diatas tiang salib sementara Tuhannya marah benci aku benci aku marah aku tidak suka aku jijik di dalam Amsal 6 jelas sekali katakan 6 perkara yang dibenci oleh Tuhan diantaranya menyerahkan pembunuhan terhadap orang yang suci nah Iblis berlawanan Tuhan yang membenci pembunuhan terhadap orang yang jujur terhadap orang yang benar Iblisnya justru mempersembahkan orang yang jujur Kristen di sana dimana berdiri di Tuhan atau di Iblis Hai itu dulu poinnya Tuhan mau agar jangan terjadi pembunuhan kepada orang yang benar karena Tuhan tidak akan membenarkan orang yang bersalah pelaku maksiat yang badi kemudian Iblis justru sebaliknya dia mempersembahkan kemudian orang yang tidak bersalah sebagai korban penghapus dosa bertentangan antara Iblisnya dengan Tuhan Tuhan membenci Iblis menyukai malah mempengaruhi yudas mempengaruhi imam kepala mempengaruhi orang farisi mempengaruhi makam agama terjadi penyaliban apa yang dibenci Tuhan ternyata bisa dibuktikan dilakukan oleh mereka dan sekarang Kristen berdiri dimana di belakang Tuhan atau di belakangnya orang-orang yang mempersembahkan Yesus ternyata Kristen berdiri di belakang orang-orang yang mempersembahkan diri itu Bang yang berat anda lolosi itu disitu poinnya makanya Yesus mengatakan dalam Yohannes 8 4-4 Iblis saya menjadi bapakmu dan kamu mau melakukan keinginan-keinginan dengan bapak nah ini yang terjadi silakan musiknya dibesarin dong Yoh 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 oh dimuduh Hai Oke sekiranya gitu silahkan Ahi Sugi guru saya silahkan dilanjutkan hai 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 dari pak pak Victor nya ada yang disampaikan pak Victor Bagaimana dengan dari tadi pemaparan yang dibang Hai jadi sebenarnya memang Iblis tidak mengetahui eh ini ya Tuhannya rencana Tuhan jadi dia pikir dengan membunuhnya Yesus dia menang padahal sebenarnya dengan membunuhnya Yesus dia sudah terkecoh bahwa dengan matinya Yesus dikayu salib puasa yang selama ini diambil dari Adam kunci maut direbut lagi oleh Yesus begitu jadi sebenarnya ini adalah kemenangan bukan kekalahan dari Tuhan jadi